Mantan Kadif Propam Verdi Sambu difonis dengan hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambu terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Ponis hukuman mati pada Verdi Sambu lebih berat daripada tuntutan yang pernah disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Jaksa menuntut Verdi Sambu dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Berikut perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga berujung ponis mati untuk Verdi Sambu. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menjerat Verdi Sambu terungkap pada awal Juli 2022. Brigadir Yosua merupakan satu di antara Aju dan Verdi Sambu yang bekerja padanya sejak 2019. Saat pembunuhan Brigadir Yosua terungkap ada sejumlah narasi yang berkembang, satu di antaranya soal peristiwa tembak-menembak. Pada 8 Juli 2022, Brigadir Yosua, satu di antara Aju dan Verdi Sambu yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propa meninggal dunia. Brigadir Yosua meninggal setelah mendapat tembakan di rumah dinas Verdi Sambu di Dorentiga, Jakarta Selatan. Pada 11 Juli 2022, meski Brigadir Yosua telah meninggal pada 8 Juli, namun kasus kematiannya baru diungkap ke publik tiga hari setelahnya. Dalam jumpa pers yang digelar pada 11 Juli 2022, Divisi Humas Polri mengungkap peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Verdi Sambu. Saat itu, narasi yang beredar, Brigadir Yosua meninggal setelah baku tembak dengan Barada E. Sementara Verdi Sambu disebut tidak berada di lokasi, melainkan tengah melakukan tes PCR di rumah pribadinya. Adapun motifnya, Brigadir Yosua disebut melakukan pelecehan kepada Putri Candrawati, istri Verdi Sambu. Sementara pada hari yang sama, jenazah Brigadir Yosua dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Muarujambi, Provinsi Jambi, tanpa adanya upacara kepolisian. Pada 12 Juli 2022, keesokan harinya giliran Polres Metro Jakarta Selatan yang mengumumkan kasus baku tembak di rumah Dinas Verdi Sambu. Narasi yang disampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan saat itu, Kombes Budi Herdi Susianto pun sama, yaitu polisi menembak polisi. Begitu juga dengan motifnya, ada dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati di rumah Dinas suaminya. Pada hari yang sama, Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Tim khusus dipimpin Wakapolri Gatot Edi Pramono dan dibantu Irwasum, Kabar Eskrim, asisten Kapolri bidang SDM dan Provos. Pembentukan tim khusus ini karena banyaknya informasi liar terkait baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Pada 16 Juli 2022, seminggu setelah kematian Brigadir J, Komnas HAM terbang ke Jambi menemui keluarga Brigadir J. Sebab saat itu, isu yang beredar adalah telah terjadi penyiksaan dan kematian terhadap Brigadir J. Di Jambi, Komnas HAM mengonfirmasi beberapa hal termasuk foto luka dan jenazah korban. Pada 18 Juli 2022, 10 hari pasca kematian Brigadir J, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Baraskrim Polri. Ada 3 kasus yang dilaporkan yaitu tindak pidana dugaan pembunuhan, pencurian hingga peratasan atas kasus kematian Brigadir J. Sore harinya, Kapolri menonaktifkan Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam. Hal itu dilakukan agar penyidikan kasus kematian Brigadir J semakin jelas. Pada 27 Juli 2022, jenazah Brigadir J diautopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Autopsi ulang merupakan permintaan dari keluarga Brigadir J yang curiga dengan kematian anggota polisi tersebut. Keluarga mengaku melihat sederet kejanggalan di tubuh Brigadir J sehingga muncul dugaan ia merupakan korban pembunuhan berencana. Pada 4 Agustus 2022, Verdi Sambo menjalani pemeriksaan di Baras Krim Polri. Saat itu, status Verdi Sambo masih sebatas saksi. Bersamaan dengan itu, Verdi Sambo juga dimutasi ke Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Pada 6 Agustus 2022, setelah dicopot dan dimutasi, Verdi Sambo ditahan di Makobri Mob Kelapa 2 Depok. Penahanan ini terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Verdi Sambo terkait pengambilan CCTV. Pada 8 Agustus 2022, pihak Barada E yang diwakili pengacara barunya mengatakan ada perubahan kesaksian dari kliennya. Menurut keterangan Barada E, tidak ada baku tembak antara dirinya dan Brigadir J. Kesaksian baru Barada E secara otomatis mengubah narasi baku tembak yang selama ini berkembang. Barada E juga mengaku pelaku penembakan lebih dari satu orang dan ia mendapatkan perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir J. Pada 9 Agustus 2022, Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersaga dalam kasus kematian Brigadir J. Pengumuman status Verdi Sambo itu langsung disampaikan oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit mengungkapkan tidak ada insiden tembak-menembak di rumah dinas Sambo, melainkan penembakan. Peran Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J adalah menyuruh Barada E dan membuat skenario seolah-olah baku tembak. Pada 11 Agustus 2022, Verdi Sambo menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka selama 7 jam di Makobri Mob. Dalam pemeriksaan, Verdi Sambo mengaku marah dan emosi setelah mendapat laporan dari Putri Candrawati tentang peristiwa di Magelang. Setelah mendapat laporan dari Putri Candrawati, Verdi Sambo menyusun rencana untuk membunuh Brigadir J. Termasuk melibatkan dua ajudannya, Barada E dan Bribkari Kirizal dalam skenario-nya. Pada 12 Agustus 2022, polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual Putri Candrawati. Sebab laporan pelecehan seksual itu merupakan upaya menghalangi penyidikan dan tidak ada unsur pidana. Laporan lain yang dihentikan adalah laporan model A atau dibuat polisi terkait dugaan percobaan pembunuhan. Pada 26 Agustus 2022, Verdi Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan nasibnya di Polri. Dalam sidang yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022, diputuskan Verdi Sambo dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Verdi Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan Majelis Sidang, Verdi Sambo langsung mengajukan banding. Pada 30 Agustus 2022, Verdi Sambo menjalani rekonstruksi di rumah dinasnya Duren III. Adegan rekonstruksi memperlihatkan Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinas. Pada 2 September 2022, Verdi Sambo kembali menjadi tersangka untuk kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kasus kematian Brigadir J. Selain Verdi Sambo, ada enam perwira polisi lain yang ikut menjadi tersangka. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Pada 20 September 2022, Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri setelah banding yang diajukannya ditolak. Hasil sidang banding tidak berbeda dari sidang kode etik sebelumnya yang diputuskan pada 26 Agustus. Pada 28 September 2022, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Verdi Sambo lengkap alias P21. Sebelumnya, berkas perkara itu sempat dikembalikan kepada penyidik Polri. Pada 5 Oktober 2022, Polri melimpahkan para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dan kasus obstruction of justice beserta barang bukti. Dalam pelimpahan itu, Kejaksaan Agung menampilkan sejumlah tersangka terkait dua kasus ini, kecuali Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Pada 10 Oktober 2022, berkas Verdi Sambo CS lantas diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan pun lantas membuat jadwal persidangan Verdi Sambo CS. Ada pun jadwal sidang dibuat berbeda antara para tersangka. Pada 17 Oktober 2022, Verdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuatma'ruf menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J. Agenda sidang perdana mereka adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa. Pada 17 Oktober 2022 hingga Januari 2023, para terdakwa menjalani rangkaian sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan alat bukti, hingga pembacaan tuntutan, playdoy, replik, dan duplik. Pada 29 Desember 2022, di tengah proses persidangan yang sedang dihadapi saat itu, Verdi Sambo menggugat Presiden Jokowi Dodo dan Kapolri ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Gugatan itu dilayangkan karena Verdi Sambo tidak terima dipecat oleh Polri. Dalam hal ini, tergugat satu adalah Jokowi, sedangkan Kapolri menjadi tergugat dua. Namun, sehari kemudian, gugatan itu dicabut. Pada 17 Januari 2023, dalam sidang ini, Verdi Sambo mendengarkan tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Verdi Sambo agar dihukum penjara seumur hidup. JPU meyakini Verdi Sambo bersalah dalam kasus pembunuhan yang membuat Brigadir J meninggal dunia. Verdi Sambo juga telah memenuhi rumusan perbuatan pidana. Jaksa juga menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan Sambo, yaitu berbelit-belit dalam persidangan. Selain itu, tidak ada hal yang meringankan. Pada 24 Januari 2023, Verdi Sambo membacakan nota pembelaan atau Play Doh yang diberi judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Satu poin pembelaan yang dibacakan Verdi Sambo adalah kondisinya yang kini dipecat dari Polri. Verdi Sambo menyebut, dengan pemecatan tersebut, ia kehilangan pekerjaan termasuk hak-hak yang diterima, termasuk uang pensiun. Verdi Sambo lantas curhat telah kehilangan sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarga atas pemecatan tersebut. Pada 13 Februari 2023, setelah menjalani rangkaian persidangan, Verdi Sambo kini dijatuhi fonis hukuman mati.